Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pergi ke Jakarta ketemu Siti Badriyah Eh pulangnya malah ketemu Saimah Apa kabar guys-gaispillah? Semoga tetap semangat di bulan Ramadan yang penuh berkah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala murid dunia wadgin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i ammab Rabi syrahali sadari Wayasirli amri Wahlil uqdatan min lisani yafkahu qali Alhamdulillahirrabbilalamin Guys-gaispillah Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan Yang penuh dengan keistimewaan, kemuliaan, dan keutamaan Apalagi yang seperti kita tahu Bahwa di bulan Ramadan ini Segala amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat Terutama nih ibadah puasa Ketika kita berpuasa guys Tidur aja itu dapat pahala loh Masya Allah banget kan Tapi tunggu dulu guys Apa jadinya nih Ketika kita puasa seharian Yang seharusnya dapat pahala yang berkali-kali lipat itu Tapi ternyata oh ternyata Pahalanya menghilang begitu saja Seperti cintanya Aduh sakit hati kan Maka dari itu guys Sebenarnya itu bisa terjadi Karena perkara-perkara yang kita lakukan Yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita Apa saja itu? Mari kita bahas Di dalam hadis rewayat Ad-Dailami Rasulullah SAW bersabda Ada lima hal Yang bisa merusak pahala ibadah puasa kita Yang pertama itu adalah Membicarakan orang lain Yang kedua Mengadu domba Perkara yang ketiga Lalu perkara yang keempat adalah Melihat dengan syahwat Dan perkara yang terakhir adalah Persumpah palsu Nah kelima hal tersebut Guys guys milah Harus kita ingat nih Sebagai pedoman kita selama berpuasa Agar puasa kita ini berkualitas Punya pahala juga Jangan sampai dong Puasa seharian Tapi puasanya ngilang Yang bener aja Rugi dong Karena pada hakikatnya Puasa itu Tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahga saja Tapi lebih dari itu Puasa adalah tempat kita Untuk melatih diri Menjaga pikiran Hati Pandangan Dan riset Nah Semoga Ilmu-ilmu Yang tadi saya sampaikan Bisa memberikan manfaat Bagi kita semua Khususnya Di bulan Ramadan ini Kurang lebih nyaman maaf Sebelumnya ada pandemi Pagi-pagi Makan keripik Minumnya Teh campur es batu Wallahul maafiq ila aqwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax